Anang Hermansyah berkomentar saat melihat Fuji berada di Samarinda menjadi rebutan pengunjung. Pasalnya kedatangan artis selegram Fuji Utami sukses hebohkan penggemar Fuji saat memprestasikan produk Miranda yang disambut dengan Semarag. Anang Hermansyah kagum dan berikan ucapan selamat pada Fuji Utami yang semakin banyak mengidolakan. Selain itu yang seperti kita ketahui gaya fashion Fuji tak pernah gagal mencuri perhatian netizen di media sosial. Busana apapun yang dikenakannya selalu viral dan dicari-cari oleh para penggemarnya. Rasanya tak berlebihan jika menyebut Fuji sebagai seorang trendsetter fashion di kalangan anak muda. Kali ini, gaya fashion Fuji kembali menjadi sorotan saat berlibur ke sebuah vila bersama para sahabatnya. Mengikuti tren baju lebaran yang dipenuhi outfit berkilau, gaya Fuji saat liburan juga dilengkapi dengan outfit shimmer. Tak tanggung-tanggung, selebgram kelahiran tahun 2002 ini full mengenakan outfit shimmer untuk atasan dan bawahannya. Penasaran ingin lihat seperti apa penampilan shimmer-shimmer ala Fuji? Pertama-tama, Fuji bergaya mengenakan baju atasan tanpa lengan dengan detail kerafenec. Baju atasan yang dikenakan Fuji juga terlihat memiliki potongan pendek sehingga memperlihatkan sedikit bagian perut. Jika dilihat di bagian belakang, baju atasan Fuji memiliki desain buckles yang memperlihatkan bagian punggung. Turun ke bagian bawah, Fuji mengenakan celana panjang dengan warna yang sama dengan baju atasannya. Celana panjang tersebut dilengkapi dengan tali pada bagian pinggang yang bisa diikat mengikuti bentuk tubuh pemakaiannya. Berbanding terbalik dengan baju atasan yang mini, celana bawahan Fuji memiliki panjang yang nyaris melebihi telapak kakinya. Gaya kece Fuji di atas menuai banyak komentar dari para netizen. Outfitnya menyala sekali, komentar Fajriyas. Setu juga kalau kesayangan kita yang satu ini cantiknya kebangetan, komentar Gaga underscore Antariksa. Warna begini cakep-cakep aja dipake Uti, kalau aku YG pake beda cerita, komentar Rindu, Senja 09. Emang boleh secakep ini? Komentar Gebi, Anissa. Selain itu Gala Sky telah kehilangan kedua orang tuanya, Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah, yang meninggal dunia dalam kecelakaan di Tol Jombang pada tahun 2021. Sejak saat itu Gala diasuh oleh kedua orang tua Bibi dibantu dengan Fujianti Utami alias Fuji. Kini, Gala akan menginjak usia 4 tahun. Ia sudah tumbuh menjadi anak yang pintar dan juga mengemaskan. Ngomong bisa, nangis bisa, pura-pura nangis bisa. Dia memang anak Vanessa Angel, jago akting, ungkap Fuji dalam podcast Denny Sumargo. Dalam kesempatan itu Fuji sempat mengenang satu momen menyentuh terkait Gala. Fuji cerita bahwa Gala sempat tantrum saat pergi ke sekolah. Sebagai anak, Gala merasakan kerinduan kepada kedua orang tuanya. Gala rupanya juga iri melihat teman-temannya yang bisa diantar ke sekolah oleh kedua orang tuanya. Sementara Gala hanya diantar oleh sang nenek ataupun Fuji. Waktu itu pergi sekolah, dia nanya, kok yang lain teman-teman Gala diantarnya sama mama papa, Gala enggak ada. Itu dia.